Menurut Master Jiao Mu, bakat Ling Xiao dalam alkimia bahkan lebih luar biasa daripada bakatnya dalam seni bela diri. Formula pil kuno yang bahkan Ling Jue Chen dan Master Spiritual Chun yang tidak berdaya melawannya dengan mudah dipulihkan oleh Ling Xiao. Dan teknik alkimia Ling Xiao benar-benar membuat orang terkesima, membuat Grand Master Jiao Mu merasa seperti makhluk surgawi. Menurut pendapat guru Jiao Mu, keterampilan alkimia Ling Xiao bahkan lebih baik daripada Ling Jue Chen dan guru spiritual Chun Yang. Meskipun bakat Zhao Ritian dalam bidang alkimia sangat kuat, ia masih jauh dari level Ling Xiao. Itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Pernyataan arogan Zhao Ritian bahwa ia ingin bersaing dengan Ling Xiao dalam bidang alkimia bagaikan orang tua yang memakan arsenik. Ia sudah bosan hidup. Kesunyian. Pada saat ini, pintu Aula Master Surgawi terbuka. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar. Kulitnya kemerahan dan rambutnya putih. Lelaki tua itu tinggi dan besar. Wajahnya sehat dan bugar. Matanya yang tua bersinar terang, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Yang terpenting, ada sebuah kuali emas yang disulam di dada lelaki tua itu. Ada lima bintang emas. Ini adalah Grand Master Alkimia tingkat menengah. Semuanya, namaku Xia Yan. Aku merasa terhormat menjadi tuan rumah konferensi alkimia ini. Konferensi alkimia ini diselenggarakan oleh guru kerajaan dan guru spiritual Chun Yang. Tujuan dari konferensi alkimia ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para alkemis dari kerajaan kuno kehancuran besar untuk berinteraksi. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum saat berbicara perlahan kepada orang banyak. Sebenarnya dia adalah kepala alkemis keluarga kekaisaran, Xia Yan. Kudengar dia bukan hanya ahli alam langit, tetapi dia juga telah mencapai puncak alkemis Grand Master tingkat menengah. Keahlian alkimianya hanya kalah dari guru kerajaan. Aku tidak menyangka dia akan menjadi tuan rumah konferensi alkemis ini. Seseorang berseru saat ia mengenali identitas lelaki tua berjubah hitam itu. Guru kerajaan dan guru spiritual Chun Yang sedang menyendiri untuk menerobos ke alam Grand Master alkimia yang tak tertandingi. Oleh karena itu, saya akan menjadi tuan rumah konferensi alkimia hari ini. Selama kamu bisa lulus penilaian konferensi alkimia, tidak hanya akan ada banyak hadiah, tetapi kamu juga dapat menerima bimbingan dari guru kerajaan dan guru spiritual Chun Yang. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Semua orang harus berjuang untuk itu. Suara tua Xia Yan bergema di seluruh alun-alun. Banyak alkemis langsung bersemangat. Mata mereka dipenuhi gairah. Guru kerajaan dan guru spiritual Puri yang sebenarnya akan menerobos ke alam Grand Master alkimia kelas tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan mereka, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dan maju pesat di jalur alkimia. Zhao Ritian, di sisi lain, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke langit, menampakkan ekspresi jijik. Ada total tiga tahap dalam konferensi Master alkimia tahun ini. Alkemis yang mampu melewati tiga tahap ini akan dapat memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Jangan, identifikasi. Xia Yan memandang semua orang dengan puas dan memimpin mereka ke alam Master surgawi. Identifikasi. Mungkinkah dia sedang mengidentifikasi ramuan spiritual? Bukankah ini terlalu sederhana? Seharusnya tidak semudah itu. Bahkan jika itu hanya mengidentifikasi ramuan spiritual, mungkin ada banyak yang tidak lazim. Banyak alkemis sangat gembira dan gugup saat mengikuti Xia Yan ke Aula Master surgawi. Zhao Ritian memutar matanya dan menatap Ling Xiao. Tidak tertarik. Ling Xiao meliriknya lalu berjalan menuju Aula Master surgawi bersama Master Jiao Mu. Bajingan. Zhao Ritian menjadi marah. Tunggu saja. Mari kita lihat apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku saat aku mendapat tempat pertama di Aula Master surgawi. Xia Hong Siu mengikuti di samping Zhao Ritian. Dahinya dipenuhi garis-garis hitam dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Aula Master surgawi sangat luas. Lebih dari seratus kotak kaca transparan diletakkan di depan semua orang. Setiap kotak kaca diselimuti lapisan cahaya redup yang membatasi. Di dalam setiap kotak terdapat berbagai jenis ramuan spiritual. Aroma samar tercium dari setiap kotak. Itu betul-betul identifikasi. Seseorang sedikit terkejut. Melihat ratusan kotak kaca, ada sedikit keterkejutan di matanya. Saat Ling Xiao memandangi ratusan ramuan spiritual dalam kotak kaca dan mencium aroma samar ramuan itu, pandangan aneh muncul di matanya. Dia tampaknya memahami tujuan dari Aula Master surgawi ini. Lebih dari separuh ramuan spiritual dibutuhkan untuk memurnikan ramuan kebangkitan. Identifikasi. Menarik. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Semuanya, ada 108 kotak kaca disini. Ada ramuan rohani di setiap kotak kaca. Ujian identifikasi adalah mengidentifikasi ramuan rohani di 108 kotak kaca ini. Kalian tidak hanya harus mengidentifikasi nama ramuan rohani, tetapi kalian juga harus mengidentifikasi usia ramuan rohani, serta atribut dan kegunaan ramuan rohani. Nama, usia, atribut, dan kegunaan ramuan rohani. Anda akan mendapatkan satu poin untuk setiap jawaban yang benar. Anda akan mendapatkan total 432 poin. Mereka yang menjawab lebih dari 300 poin dengan benar dapat mengikuti ujian kedua. Suara siayan terdengar saat ia mengumumkan isi tes identifikasi. Tidak sesederhana itu. Banyak guru surgawi yang menunjukkan ekspresi pengertian di wajah mereka. Mengenali tanaman obat adalah pengetahuan yang paling sederhana dan mendasar. Namun, mengidentifikasi usia tanaman obat melalui warna, bentuk, dan aromanya agak sulit. Sedangkan untuk menyelidiki atribut dan kegunaan tanaman obat, diperlukan pengetahuan alkimia yang lebih luas dan pengalaman praktis untuk dapat melakukannya. Oleh karena itu, uji identifikasi sederhana menguji banyak aspek pengetahuan alkimia. Itu sangat sulit. Banyak guru surgawi mengetahui nama-nama ramuan spiritual, tetapi sulit untuk mengidentifikasi usia, atribut, dan kegunaan dari ramuan spiritual. Ling Xiao, apakah kau berani bertaruh denganku? Aku yakin kau bahkan tidak akan mendapatkan setengah dari poinku. Jika kau menang, aku akan memberimu pil spiritual qian ini. Pil spiritual qian ini dapat meningkatkan level kultivasi alam naga harimau satu level. Pil ini sangat berharga. Hanya sekte matahari bulan bintang yang memilikinya. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Kalau kalah, kamu harus minta maaf padaku. Bagaimana menurutmu? Zhao Ritian menjelat bibirnya dan menempel erat pada Ling Xiao. Dia memegang pil hijau di tangannya. Aroma pil itu kuat saat dia berkata dengan arogan. Pil spiritual qian, itu hanya pil tertinggi kelas rendah. Aku tidak tertarik. Ling Xiao melirik pil spiritual qian di tangan Zhao Ritian dan berkata dengan nada meremehkan. Lalu apa yang kau inginkan agar kau bersedia bertaruh denganku? Zhao Ritian berkata, tidak mau menyerah. Ling Xiao melihat sekeliling dan berjalan ke pintu aula master surgawi. Dia mengeluarkan batu hijau seukuran kepala manusia dan sangat kokoh. Jika kau menang, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Namun, jika kamu kalah, kamu harus memakan batu ini. Beranikah kamu melakukannya? Ling Xiao menatap Zhao Ritian dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Makan batunya. Apa yang perlu ditakutkan? Itu kesepakatan. Namun, aku khawatir kaulah yang akan berlutut dan bersujud. Ling Xiao, tunggu saja. Kau pasti akan kalah. Zhao Ritian tertegun sejenak sebelum dia tertawa dengan arogan. Namun, entah mengapa, Zhao Ritian merasakan firasat buruk di hatinya. Ia merasa Ling Xiao sedang merencanakan sesuatu yang buruk. 222 Matahari murni, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kita akan dapat menemukan orang yang kita butuhkan di konferensi alkimia agung ini? Ling Juechen dan Sagepure Sun duduk berhadapan di ruang rahasia di aula master surgawi. Yang satu tampak riang dan tidak terkendali, sementara yang lain berkulit kemerahan dan berambut putih. Keduanya memancarkan aura energi mental yang kuat. Di depan mereka ada sebuah batu halus. Di atasnya ada adegan para alkemis yang berpartisipasi dalam penilaian. Batu itu disebut batu perekam gambar, dan itu adalah artefak kuno. Semua alkemis dapat dilihat oleh mereka berdua. Ramalanku menunjukkan bahwa kesempatan kita untuk memurnikan pil pengembalian jiwa ada di konferensi alkimia agung ini. Saya yakin kita pasti bisa menemukan orang yang kita butuhkan. Rambut dan jenggot Sagepure Sun semuanya berwarna putih. Ia mengenakan jubah putih panjang, dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Apakah menurutmu itu adalah Saori Tian? Dia adalah jenius alkimia paling terkenal di seluruh wilayah 8D Solates. Dia terlahir dengan energi mental yang kuat. Mungkin itu adalah roh primordial yang murni yang sedang kita cari. Ling Jue Chen mengenakan jubah hitam. Rambut hitam panjangnya terurai di bahunya, dan matanya seterang bintang. Dia tampak sangat tampan, dan wajahnya sangat mirip dengan Ling Qingqing. Pandangannya tertuju pada Saori Tian, dan sedikit antisipasi muncul di matanya. Aku tidak tahu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Pil pengembalian jiwa terlalu istimewa. Meskipun hanya pil bermutu tinggi, itu tidak lebih sulit daripada pil Dao. Jika kita adalah Grandmaster Alkimia, kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan roh primordial yang murni. Sage Puresun mendesah pelan. Menurut catatan formula pil kuno, roh primordial yang murni sangat langka. Semoga kita benar-benar dapat menemukannya di antara mereka. Ling Jue Chen berkata dengan sedikit ketidakpastian. Namun, si kecil Ling Xiao itu sangat aneh. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ramalanku sebenarnya ada hubungannya dengan dia. Sage Puresun menatap Ling Xiao di Aula Master Surgawi, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ling Xiao, tidak mungkin. Anak kecil ini pasti sangat menderita selama tiga tahun terakhir. Dia pasti telah sepenuhnya membangkitkan bakat yang diwariskan Ling Zen kepadanya. Bakat bela diri semacam ini bahkan lebih kuat daripada Ling Zen saat dia masih muda. Namun, dia bukan seorang alkemis. Bahkan jika dia memiliki roh primordial yang murni, itu tidak akan berguna, kan? Ling Jue Chen menatap Ling Xiao dengan sedikit kekaguman di matanya. Ling Jue Chen adalah guru kekaisaran dari kerajaan kuno Great Desolation, sementara Sage Pures yang adalah penguasa pavilion Ramuan Roh. Keduanya memiliki mata yang tajam, tetapi mereka tidak dapat merasakan aura seorang alkemis dari tubuh Ling Xiao. Oleh karena itu, mereka sangat bingung. Kalau bukan karena ramalan Taoist Chun Yang yang menunjuk pada Ling Xiao, mungkin dia tidak akan mengundang Ling Xiao untuk ikut serta dalam konferensi alkimia ini. Itulah sebabnya kami mengadakan ujian tiga pandangan. Dua ujian pertama adalah yang paling mendasar dan juga bagian terpenting dari ujian Tao Alkimia. Hanya ujian ketiga yang melibatkan roh primordial yang murni. Mari kita tunggu dengan sabar. Akan segera ada hasilnya. Kata Sage Pures yang perlahan. Itu benar, tapi aku sangat mengagumi Zhao Ritian, si kecil itu. Mungkin dia bisa memberi kita kejutan. Ling Jue Chen tersenyum saat tatapannya tertuju pada Zhao Ritian. Di aula Master Surgawi, setelah Xia Yan mengumumkan aturan babak pertama, banyak alkemis mulai menjawab pertanyaan satu per satu, dimulai dari kotak kaca pertama. Ramuan spiritual pertama sebening giyok dan memancarkan cahaya putih susu. Mungkinkah itu adalah giyok indah yang legendaris? Itu pasti batu giyok indah. Batu giyok indah sebesar itu pasti sudah berusia setidaknya 500 tahun, kan? Tidak, menurutku usianya seharusnya sudah 1000 tahun. Petik 2.2 Banyak alkemis melihat ramuan spiritual di kotak kaca pertama dan tidak dapat mengambil keputusan. Mereka mulai berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri. Namun, Penatua Xia Yan berjalan mendekat dan mengingatkan mereka bahwa mereka hanya dapat menjawab pertanyaan sendiri dan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Baru pada saat itulah semua orang menutup mulutnya dengan patuh dan mulai menjawab pertanyaan sendiri-sendiri. Namun, ramuan spiritual pertama memang adalah ekskuisite jade. Usianya saja sudah cukup membuat banyak alkemis bingung, apalagi atribut dan kegunaannya. Banyak alkemis yang menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Jika ramuan spiritual pertama sudah sangat langka dan berharga, bukankah ramuan spiritual lainnya akan lebih sulit diidentifikasi? Lihat, kecepatan menjawab Zauritian ternyata begitu cepat. Dia, dia sudah menjawab pertanyaan ke-10. Seseorang berseru. Mereka melihat Zauritian berhenti sejenak di depan setiap kotak kaca sebelum beralih ke kotak kaca berikutnya. Dalam waktu singkat, dia telah mencapai kotak kaca ke-10. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis paling berbakat di daerah 8D Solates. Berbeda jika memiliki warisan yang lengkap. Sepertinya ramuan-ramuan spiritual yang jarang kita lihat ini hanyalah hal biasa baginya. Sepertinya Zauritian kemungkinan besar akan menjadi juara kali ini. Benar sekali. Lihatlah Master Jiao Mu, Master Chong He, dan Master Chong Ming. Mereka baru mencapai ramuan spiritual ke-5. Aku tidak menyangka perbedaan di antara mereka begitu besar. Petik 2.2 Banyak alkemis bergumam pelan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Master Jiao Mu, Master Chong He, dan Master Chong Ming semuanya adalah alkemis tingkat menengah. Mereka terkenal di ibu kota kerajaan. Namun, kecepatan menjawab mereka jauh dari Zauritian. Sejak awal penilaian, Ling Xiao membiarkan Master Jiao Mu menjawab pertanyaannya sendiri. Dia tidak menemaninya. Bagi Ling Xiao, 108 tanaman obat spiritual ini sudah tidak asing lagi. Ia bahkan bisa memejamkan mata dan melafalkan nama, usia, sifat, dan kegunaan tanaman obat spiritual ini. Lagipula, Ling Xiao adalah alkemis ulung di kehidupan sebelumnya. Di seluruh dunia, mungkin tidak ada ramuan spiritual yang tidak bisa dikenalinya. Oleh karena itu, Ling Xiao benar-benar tidak peduli dengan apa yang disebut tes identifikasi ini. Yang dia pedulikan adalah bahwa tujuan Yue Chen dan Chunyang Zhen Ren untuk memulai ujian tiga pandangan dalam konferensi alkemis mungkin seperti yang dia duga. Ramuan kebangkitan sangatlah istimewa. Meskipun hanya ramuan tingkat tertinggi, ramuan itu dapat membantu seorang kultifator alam surgawi menerobos ke alam mulia. Memkonsumsi satu ramuan kebangkitan dapat meningkatkan peluang untuk menerobos hingga 50%. Terlalu sulit bagi seorang kultifator alam surgawi untuk menerobos ke alam mulia. Kalau tidak, akan ada seorang kultifator alam mulia di seluruh negara kuno tandus besar. Oleh karena itu, ramuan kebangkitan dapat meningkatkan peluang terobosan hingga 50%. Ramuan kebangkitan bukan hanya merupakan saripati dari ramuan spiritual, tetapi juga terkait dengan kehendak langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa hal terpenting dalam membantu seorang kultifator alam surgawi menerobos ke alam mulia bukanlah kekuatan ramuan spiritual dalam ramuan kebangkitan, tetapi kekuatan kehendak yang misterius. Oleh karena itu, meskipun Jue Chen dan Cunyang Zhenren telah berhasil menjadi alkemis tingkat tinggi, kemungkinan mereka gagal memurnikan ramuan kebangkitan sangat tinggi. Hanya seorang alkemis agung yang dapat menjamin keberhasilan dalam memurnikan ramuan kebangkitan. Akan tetapi, di seluruh daerah delapan kesepian, Grandmaster Alchimia sama langkanya dengan bulu dan tanduk burung phoenix. 223 Kultifasi seni bela diri melibatkan tiga harta karun, yaitu esensi, ki, dan jiwa. Jiwa adalah bagian yang paling misterius. Jiwa setiap orang dimulai sebagai perpaduan yin dan yang. Legenda mengatakan bahwa ada orang-orang jenius yang tak tertandingi yang diberkati oleh langit dan bumi yang lahir dengan jiwa primordial yang murni. Tidak ada jejak yin ki dalam jiwa mereka. Para jenius seperti itu terlahir untuk menjadi yang tertinggi. Selama mereka tidak mati, mereka pasti akan menerobos ke alam tertinggi. Hal ini dikarenakan untuk dapat mencapai alam tertinggi, diperlukan syarat yaitu memiliki roh primordial yang murni. Mereka yang memiliki roh primordial yang murni, terlepas dari apakah mereka berkultifasi seni bela diri atau alkimia, akan membuat kemajuan pesat. Kalau seseorang yang memiliki roh primordial yang murni memurnikan pil pemulihan jiwa, meski mereka hanya seorang alkemis, mereka mungkin dapat memurnikannya. Ling Juechen dan guru spiritual pure yang pasti memperoleh metode ini dari buku-buku kuno. Itulah sebabnya mereka berusaha keras untuk menyelenggarakan konferensi alkimia. Ling Xiao sangat penasaran tentang bagaimana Ling Juechen dan guru spiritual pure yang mengetahui tentang roh primordial pure yang lagi pula, mustahil bagi orang biasa untuk mengetahui hal ini. Ling Xiao, belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan. Asalku berlutut dan meminta maaf padaku, Zhao Ritian, dan berkata tidak akan mengganggu adik perempuan Hong Siu lagi, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika bersikap kasar saat Anda kalah nanti. Tiba-tiba, suara sombong Zhao Ritian terdengar, mengganggu jalan pikiran Ling Xiao. Zhao Ritian sudah berdiri di depan ramuan spiritual ke-30. Dia berbalik untuk melihat Ling Xiao dan menyadari bahwa Ling Xiao masih berdiri di depan ramuan spiritual pertama dengan Ling Lung. Menurutnya, Ling Xiao benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia bahkan bukan seorang alkemis. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab? Lagi pula, 108 ramuan spiritual ini tidak umum. Bahkan Zhao Ritian merasa agak sulit. Ada beberapa ramuan spiritual yang bahkan dia sendiri tidak dapat memutuskannya. Mengakui kekalahan. Mengapa saya harus mengaku kalah? Zhao Ritian, tunggu saja dan makan batu penjuru. Ling Xiao mengangkat kepalanya, sudut mulutnya melengkung ke atas saat dia tersenyum tipis. Kau keras kepala sekali. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu saat kau kalah. Beranikah kau bersaing dengan Zhao Ritian yang tampan dan cerdas dalam alkimia? Kau akan mati. Zhao Ritian tersenyum dingin pada Ling Xiao sebelum berbalik dan melanjutkan menjawab pertanyaan. Menghadapi Zhao Ritian yang penuh dengan cuunip Yu, Ling Xiao tidak bisa marah. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bersiap menjawab pertanyaan. Ling Xiao tidak bermaksud menjadi pusat perhatian dan mendapat nilai penuh. Selama dia bisa mendapat 300 poin, itu sudah cukup. Memikirkan ekspresi Zhao Ritian saat memakan batu penjuru, Ling Xiao tidak dapat menahan senyum. Yu Linglong, berusia 900 tahun, memiliki atribut campuran tanah dan kayu. Ia dapat digunakan untuk memurnikan pil roh penyembuh, serta pil roh yang dapat membantu seniman bela diri atribut tanah dan kayu untuk meningkatkan kultifasi mereka. Ling Xiao melirik obat spiritual di kotak kaca pertama, dan seketika, semua jawaban terungkap. Naga Giyok Indah dianggap sebagai obat mujarab bermutu tinggi. Obat itu sangat berharga, seperti ginseng, putih bersih dan tanpa cacat. Namun, jika seseorang melihat dengan saksama, mereka akan menemukan tali berbentuk naga di dalam naga Giyok Indah. Tali itu dilipat di sembilan tempat, dan akan dilipat sekali setiap seratus tahun, jadi itu adalah naga Giyok Indah berusia 900 tahun. Para alkemis itu bahkan jarang melihat Yu Linglong, apalagi menilai usia Yu Linglong. Ling Xiao berhenti sejenak di depan kotak kaca pertama sebelum berjalan menuju kotak kaca kedua. Buah bunga hijau, 300 tahun, logam, dapat digunakan untuk menyempurnakan penggarap pedang dan penggarap pedang untuk menerobos. Walaupun dari luar terlihat hijau, bagian terpentingnya adalah kekuatan logam tua. Ling Xiao melirik ramuan spiritual kedua dan berjalan ke kotak kaca ketiga. Kecepatan Ling Xiao sangat cepat. Dia melirik ramuan spiritual dan menulis jawabannya di selembar kertas. Kemudian, dia berjalan ke kotak kaca berikutnya. Hanya dalam beberapa saat, Ling Xiao telah menyapu lebih dari 10 kotak kaca. Dia lebih cepat daripada kebanyakan alkemis. Dia mengikuti dari dekat di belakang Master Jiao Mu, Master Chong He, dan Master Chong Ming. Bagaimana Ling Xiao bisa secepat itu? Tindakan Ling Xiao langsung membuat banyak alkemis khawatir. Setiap orang dari mereka menunjukkan ekspresi bingung. Meskipun bakat bela diri Ling Xiao kuat, dia bukanlah seorang alkemis. Meskipun babak pertama hanya tentang mengidentifikasi ramuan spiritual, bagaimana Ling Xiao bisa mengenali begitu banyak ramuan spiritual? Tindakan Ling Xiao juga mengejutkan Zhao Ritian dan membuatnya melompat ketakutan. Kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, Ling Xiao, kamu tahu bahwa kamu akan kalah. Itulah sebabnya kamu berpura-pura menjawab pertanyaan dengan begitu cepat. Apakah kamu mencoba menekanku? Biar ku katakan padamu, itu tidak ada gunanya. Kau akan kalah. Ling Xiao menyapu lebih dari 10 ramuan spiritual lebih cepat dari Zhao Ritian. Zhao Ritian tidak dapat mempercayainya. Jadi, dia mengira Ling Xiao melakukannya dengan sengaja dan tidak tahu apa-apa. Zhao Ritian benar, Ling Xiao pasti melakukannya dengan sengaja. Apakah Ling Xiao dan Zhao Ritian bertaruh? Ling Xiao masih terlalu muda. Dia terpancing setelah diprovokasi oleh Zhao Ritian. Jika mereka berdua bertarung, peluang Ling Xiao untuk menang akan lebih tinggi. Namun, jika itu adalah pertarungan alkimia, aku khawatir bahkan ketiga alkemis itu tidak sebanding dengan Zhao Ritian. Ling Xiao pasti akan kalah. Jika dia benar-benar berlutut di hadapan Zhao Ritian, itu pasti akan menyenangkan. Beberapa alkemis memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Ada yang mendesah, sementara yang lain bersorak gembira. Namun, Ling Xiao mengabaikan mereka. Dia terus menyapu ramuan spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Waktu yang dihabiskannya di depan setiap ramuan spiritual sangat singkat. Segera, dia menyusul Master Jiaomu, Master Chong He, dan Master Chong Ming. Jadi dia Ling Xiao, apakah dia benar-benar mengira konferensi alkimia adalah sebuah permainan? Mengapa penasihat kekaisaran dan guru spiritual Chunyang mengundang orang seperti dia ke konferensi alkimia? Master Chong He adalah seorang lelaki tua yang sangat kurus dengan wajah kuno. Ia mengenakan jubah alkemis longgar dan memancarkan aura yang membuat orang menjauh. Melihat Ling Xiao benar-benar telah menyusulnya, dengan sikap yang begitu santai, seolah-olah dia benar-benar mengetahui semua obat spiritual, dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Itu benar, anak ini jelas tidak tahu apa-apa. Dia sengaja mencari masalah dengan Zhao Ritian. Namun, dia pasti tidak akan bisa lolos babak pertama. Dia akan segera tersingkir. Jangan khawatir. Master Chong Ming tampak sangat kekar. Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan vitalitasnya sangat agung. Ia tampak seperti singa yang menyala-nyala. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Ling Xiao dengan ketidakpuasan. Guru Jiao Mu tersenyum acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apapun. Hanya dia yang tahu bahwa Ling Xiao tidak berpura-pura. Dia benar-benar tahu jawabannya. Bagi Ling Xiao, mengidentifikasi ramuan spiritual ini sama sekali tidak sulit. Tak lama kemudian, Ling Xiao tiba di samping Zhao Ritian dan melihat ramuan spiritual kelima puluh. 224. Black Heartfin, berusia 800 tahun. Ini adalah pengobatan spiritual dengan tiga atribut, yaitu tanah, kayu, dan air. Tanah dan kayu saling melengkapi, sedangkan air adalah atribut utamanya. Ini adalah pengobatan spiritual yang sangat baik untuk memurnikan pil spiritual pemelihara organ. Ling Xiao melirik pohon anggur yang tampak layu di dalam kotak kaca dan mengetahui jawabannya. Wajah Zhao Ritian jelas dipenuhi keraguan sebelum dia akhirnya mengambil pena untuk menuliskan jawabannya. Tulislah pelan-pelan, jangan terburu-buru. Menurutku Supressing Stone terlihat lesat. Pasti cocok dengan seleramu. Ling Xiao menepuk bahu Zhao Ritian dan tersenyum saat dia berjalan menuju kotak kaca kelima puluh satu. Bajingan. Zhao Ritian sedang berkonsentrasi menulis jawaban. Dia tidak tahu kapan Ling Xiao datang ke sisinya, tetapi dia terkejut. Pena di tangannya hampir jatuh ke tanah. Zhao Ritian terdiam saat dia melihat punggung Ling Xiao dan menggertakan giginya. Dia merasa Ling Xiao terlalu sombong. Dia bahkan lebih sombong darinya. Ling Xiao jelas tidak tahu apa-apa, tetapi dia berpura-pura seolah-olah dia sudah tahu semuanya. Ini membuatnya sangat tidak senang. Ling Xiao selesai memeriksa 108 kotak kaca dengan sangat cepat. Ia kemudian menuliskan jawabannya dan memberikannya kepada Xia Yan. Xia Yan juga sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, mengira Ling Xiao hanya bercanda. Para alkemis lainnya juga memandang Ling Xiao seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Mereka tahu bahwa Ling Xiao pasti akan kalah dalam taruhan ini. Hanya mata Xia Hong Siu yang menunjukkan sedikit keraguan. Ling Xiao terlalu tenang. Tidak ada sedikitpun rasa panik. Seolah-olah dia sudah mengetahui jawaban dari 108 ramuan spiritual ini. Itu, itu seharusnya tidak mungkin. Xia Hong Siu menggigit bibirnya. Secara naluriah dia merasa itu tidak mungkin. Ilmu alkimia itu luas dan mendalam. Ilmu itu jauh lebih sulit daripada ilmu bela diri. Ling Xiao telah bertransformasi ke tingkat seperti itu dalam tiga tahun. Bakat bela dirinya sudah luar biasa. Tidak mungkin baginya untuk menjadi setidak normal itu dalam ilmu alkimia. Namun entah mengapa, Xia Hong Siu teringat pada kompetisi pertengahan tahun keluarga Ling. Ling Xiao juga begitu tenang. Pada akhirnya, mereka yang mengejeknya semuanya ditampar. Uji identifikasi berlangsung selama total empat jam. Waktu berlalu dengan cepat. Banyak alkemis bahkan tidak menyelesaikan pertanyaannya. Mereka semua memasang wajah masam karena tahu bahwa mereka akan segera tersingkir. Hanya sedikit alkemis yang berhasil menyelesaikan jawaban mereka, tetapi mereka juga sangat gugup. Lagi pula, banyak jawaban yang tidak pasti, dan apakah mereka dapat mencapai 300 poin pada akhirnya juga tidak diketahui. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Setelah kami selesai mengoreksi jawaban semua orang, kami akan mengumumkan kandidat untuk putaran kedua. Xia Yan tersenyum tipis dan kemudian memimpin semua orang untuk mengoreksi jawaban mereka. Ling Xiao, kamu tidak akan mendapat nilai 0 saat waktunya tiba, kan? Aku yakin hanya aku, Zhao Ritian, yang bisa mendapatkan lebih dari 400 poin. Sebagian besar orang yang tidak berguna ini akan tersingkir. Zhao Ritian menjelati bibirnya dan mendekatkan diri pada Ling Xiao sambil berkata dengan arogan. Zhao Ritian masih sedikit kesal. Meskipun dia adalah orang kedua yang menyelesaikan pertanyaan, Zhao Ritian sangat tidak senang ketika dia melihat sikap acuh tak acuh Ling Xiao. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Aku tidak tahu tentang yang lain, tetapi jika aku mendapat 300 poin, kau pasti akan menjadi tumpuanku. Ling Xiao melirik Zhao Ritian dan berkata, Kamu, 300 poin. Zhao Ritian tertawa dingin dan berkata, Saya pikir Anda hanya menebak-nebak. Jika Anda benar-benar mendapatkan 300 poin, saya, Zhao Ritian, akan memakan semua batu penjuru ini. Di balik pintu aula orang bijak, terdapat total sembilan batu penjuru. Batu-batu penjuru ini berbentuk persegi, dan berukuran sebesar kepala manusia. Batu-batu itu terbuat dari granit hitam padat, dan sangat kokoh. Bahkan peralatan spiritual tidak akan dapat meninggalkan bekas pada batu-batu itu. Kau sendiri yang mengatakannya, jangan menyesalinya saat waktunya tiba. Ling Xiao melirik Zhao Ritian dan tersenyum tipis. Tentu saja, perkataan seorang pria memiliki bobot yang sangat besar. Jika kamu bisa mendapatkan 300 poin, aku akan memakan kesembilan batu penjaga gerbang itu. Namun, jika kau kalah, kau harus berlutut dan bersujud kepadaku sembilan kali. Zhao Ritian menepuk dadanya dengan ekspresi puas di wajahnya. Tidak masalah. Kalau aku kalah, jangankan bersujud sembilan kali, aku malah bersujud seratus kali. Ling Xiao terkekeh, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Giginya sangat cemerlang. Di sisi lain, Master Jiao memenatap Zhao Ritian dengan simpati. Orang ini benar-benar mencari masalah. Tak lama kemudian, Xia Yan kembali. Pandangannya menyapu kerumunan, tetapi sesaat tertuju pada Ling Xiao. Ada tatapan aneh dan serius di matanya. Batuk, batuk. Selanjutnya, saya akan mengumumkan kandidat untuk putaran kedua. Xia Yan terbatuk pelan. Seketika, semua alkemis memasang ekspresi penuh harap di wajah mereka saat mereka menatap Xia Yan dengan gugup. Tempat pertama, Zhao Ritian, 420 poin. Begitu suara Xia Yan berakhir, seorang pengawal istana langsung menempelkan jawaban Zhao Ritian di dinding. 420 poin. Ya Tuhan, itu gila. Di Aula Sage, terjadi keributan. Banyak alkemis menatap Zhao Ritian dengan heran. Banyak dari 108 ramuan rohani yang sangat tidak jelas dan sulit ditemukan, apalagi jika semuanya benar. Zhao Ritian ini benar-benar menentang surga. Dari total 424 poin, Zhao Ritian sebenarnya telah memperoleh 420 poin, dan hanya kehilangan 4 poin. Sungguh monster. Bahkan Ling Xiao menatap Zhao Ritian dengan heran. Meskipun orang ini sombong, dia memang punya hak untuk bersikap sombong. Kamu biarkan aku menang, kamu biarkan aku menang. Hahaha. Petik 2. Zhao Ritian tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang gemilang. Seolah-olah dia berkata, lihatlah betapa hebatnya aku, datanglah dan pujilah aku. Tempat kedua, Zhao Mu, 398 poin. Tempat ketiga, Chong He, 399 poin. Tempat keempat, Chong Ming, 388 poin. Petik 2. Petik 2. Suara Xia Yan bergema di aolah orang bijak. Yang mengejutkan semua orang, Master Zhao Mu, yang baru saja dipromosikan menjadi Master Alkimia menengah belum lama ini. Ternyata memiliki skor lebih tinggi daripada Master Chong He dan Master Chong Ming, yakni menempati posisi kedua. Di sisi lain, Zhao Ritian bahkan lebih bangga. Dia hampir mengibas-ngibaskan ekornya. Memang, dialah satu-satunya yang memperoleh lebih dari 400 poin. Petik 2. Petik 2. Tempat ke-17, Chun Shen, 325 poin. Tempat ke-18, Zhao Minghao, 320 poin. Petik 2. Petik 2. Tempat ke-28, Wang Duo, 301 poin. Tempat ke-29, Zheng Ying, 300 poin. Xia Yan mengumumkan semua 29 nama sekaligus. Setelah berhenti sejenak, dia tersenyum dan berkata, selamat kepada 29 alkemis yang telah melewati babak identifikasi dan memasuki babak kedua. Namun, sebelum Xia Yan bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhao Ritian tiba-tiba tertawa gembira. Hahaha, Ling Xiao, bukankah kamu sombong? Bukankah kamu hebat? Kenapa anda tersingkir di babak pertama? Aku rasa kamu bahkan tidak menjawab 10 poin dengan benar. Cepatlah berlutut dan bersujud kepadaku. Aku, Zhao Ritian, adalah orang yang menepati janjiku. Kamu tidak akan menarik kembali janjimu, kan? Zhao Ritian mengangkat hidungnya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Ling Xiao dengan ekspresi gembira. 225. Mengapa kamu terburu-buru sekali? Tuan Xia belum selesai dengan pengumumannya. Ling Xiao meliriknya dari sudut matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah saya perlu mengatakannya? Hanya 29 orang yang lolos babak pertama. Ling Xiao, kamu tidak termasuk di antara mereka. Berhentilah berlama-lama. Jika ke seorang pria, berlututlah dan bersujudlah. Wajah Zhao Ritian dipenuhi kegembiraan saat dia mengarahkan jarinya ke Ling Xiao dan berkata dengan arogan. Erem. Tuan muda Zhao, saya belum selesai dengan pengumuman saya. Xia Yan menatap Zhao Ritian dengan canggung. Dia tidak bisa berkata apa-apa tentang badut ini. Namun, mengetahui identitas Zhao Ritian, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Hah. Zhao Ritian tercengang. Erem, Ling Xiao di tempat ke-30, 300 poin. Jadi, total yang lolos babak pertama adalah 30 orang. Kalian semua akan dapat melaju ke babak kedua. Xia Yan menyelesaikan pengumumannya dalam satu tarikan napas. Zhao Ritian tercengang. Xia Hong Siu tercengang. Para alkemis lainnya pun tercengang. Apa-apaan, Ling Xiao benar-benar mendapat 300 poin. Para alkemis lainnya hampir muntah darah. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan Zheng Ying di posisi ke-29 adalah seorang alkemis yang tak tertandingi. Jika Ling Xiao bisa mendapatkan 300 poin, bukankah itu berarti pengetahuannya tentang alkemis sebanding dengan seorang alkemis yang tak tertandingi? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Terutama Zhao Ritian, wajahnya berubah menjadi hijau dalam sekejap. Mustahil, mustahil, Ling Xiao bukan seorang alkemis. Bagaimana dia bisa mendapatkan 300 poin? Dia pasti curang. Bahkan jika dia tidak melakukannya, kamu pasti telah melakukan kesalahan. Zhao Ritian sedang dalam keadaan panik. Matanya hampir keluar dari rongganya. Kepalanya bergetar seperti drum mainan. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wajah Xia Yan berubah dan suaranya menjadi dingin. Tuan Muda Zhao, tolong bersikaplah bermartabat. Semua orang melihat bahwa Ling Xiao tidak berbuat curang ketika dia menjawab pertanyaan tadi. Adapun saya yang membuat kesalahan, ini jawaban Ling Xiao. Silakan lihat sendiri. Tangan Xia Yan bersinar dan jawaban Ling Xiao terpampang di dinding. Di sana terlihat jawaban Ling Xiao untuk setiap pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bai Ling Long, 900 tahun. Benar. Pertanyaan kedua, benar. Pertanyaan ketiga, benar. Petik dua, petik dua. Pertanyaan tujuh puluh empat, benar. Pertanyaan tujuh puluh lima, benar. Pertanyaan tujuh puluh enam, iya. Mengapa tidak ada jawaban untuk pertanyaan tujuh puluh enam? Mata para alkemis lainnya tertuju pada jawaban Ling Xiao. Tidak ada kesalahan. Namun, yang mengejutkan semua alkemis adalah Ling Xiao ternyata hanya menjawab tujuh puluh lima pertanyaan. Pertanyaan setelahnya semuanya kosong. Dia melakukan ini dengan sengaja. Tujuh puluh lima pertanyaan pertama semuanya benar, dan banyak jawaban yang membuat orang-orang merasa tercerahkan. Tidak seorang pun mengira bahwa Ling Xiao hanya mengetahui tujuh puluh lima pertanyaan dan tidak mengetahui pertanyaan lainnya. Itu benar-benar 300 poin. Zhao Ritian bagaikan balon yang kempes. Dia tercengang. Dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan menduga bahwa Ling Xiao telah berbuat curang. Namun, ketika jawaban Ling Xiao dipublikasikan, semua orang terdiam. Ling Xiao memang mendapat 300 poin. Sepertinya dia masih punya tenaga tersisa. Kau, kau juga seorang alkemis. Ling Xiao, kau menipuku. Zhao Ritian tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berdiri dan menunjuk Ling Xiao. Wajahnya penuh dengan keluhan. Jika dia tahu bahwa Ling Xiao adalah seorang alkemis, Zhao Ritian tidak akan begitu percaya diri. Pada akhirnya, dia menembak kakinya sendiri. Zhao Ritian merasa dirugikan. Ling Xiao terlalu hina. Dia terlalu licik. Dia terlalu tidak tahu malu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak tahu apapun tentang alkimia. Ling Xiao tersenyum. Ia lalu berbalik dan berjalan ke belakang pintu. Ia memindahkan sembilan batu penjaga gerbang dan melemparkannya ke kaki Zhao Ritian. Dentang. Sembilan batu penjaga gerbang mengeluarkan suara yang tajam. Zhao Ritian terkejut. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Butiran keringat terbentuk di dahi Zhao Ritian. Zhao Ritian, tepati janjimu. Sebagai seorang pria, kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Ling Xiao menatap Zhao Ritian yang terdiam dan berkata sambil tersenyum. Melihat sembilan batu penjaga gerbang, kerumunan itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan mulut. Mereka merasa gigi mereka sakit. Jika mereka memakan batu penjaga gerbang yang keras seperti itu, gigi mereka akan patah. Tiba-tiba, orang banyak memandang Zhao Ritian dengan simpati. Ini, ini terlalu berlebihan. Mengapa saya tidak memakannya saja? Zhao Ritian bisa merasakan kakinya menjadi seperti jeli. Giginya terasa sakit saat dia menatap Ling Xiao dengan wajah berlinang air mata. Aku tidak percaya bahwa jenius alkimia nomor satu di daerah kedelapan kehancuran, Zhao Ritian yang tampan dan cerdas, adalah seorang bajingan yang mengingkari janjinya. Huh, lupakan saja. Karena kau mengingkari kata-katamu, tak tahu malu, hina, dan tak dapat dipercaya. Ling Xiao mendesah pelan. Kata-katanya membuat wajah Zhao Ritian berubah menjadi hijau. Berhenti, berhenti, berhenti. Saya, Zhao Ritian, adalah orang yang menepati janji. Bagaimana saya bisa mengingkari janji saya? Bukankah itu hanya sembilan batu penjaga? Aku akan memakannya. Zhao Ritian menggertakan giginya dan menyelak kata-kata Ling Xiao. Kegentingan. Zhao Ritian meraih salah satu batu penjaga dan menggigitnya. Giginya bersinar samar. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi hingga tingkat master. Organ dalamnya kuat, dan kemampuan pencernaannya juga kuat. Gigi Zhao Ritian sangat kuat, dan dia mampu mengunyah sepotong besar batu penekan dalam satu gigitan. Zhao Ritian menatap Ling Xiao dengan marah. Seolah-olah dia sedang memakan daging Ling Xiao dan bukan batu penjaga gerbang. Zhao Ritian mengunyah batu penjaga gerbang dan menelannya dalam beberapa gigitan. Namun, granit hitam itu terlalu keras. Meskipun gigi Zhao Ritian tajam, dia masih merasakan giginya sakit. Dia hampir menangis. Yang pertama, jenius Zhao, masih ada delapan lagi. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Huff, aku tidak perlu kau ingatkan lagi. Aku, Zhao Ritian, adalah orang yang menepati janjiku. Zhao Ritian mengambil batu penjaga gerbang lainnya dan mulai mengunyahnya. Semua orang menatapnya dengan simpatik. Bahkan Xia Hong Siu pun tampak aneh. Tak lama kemudian, Zhao Ritian telah mengunyah delapan batu penjaga gerbang. Ia bersendawa dan mengambil batu penjaga gerbang ke sembilan. Kegentingan. Suara renyah terdengar. Batu itu sangat kokoh dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Namun, beberapa gigi Zhao Ritian patah. Mulutnya dipenuhi darah dan busa. Dia sangat kesakitan hingga air mata mengalir dari matanya. Dia mulai meratap. Granit berlian. Mengapa batu gerbang ini terbuat dari granit berlian? Bukankah kamu bilang itu granit hitam? Kalian semua menindasku. Bahkan sepotong batu pecah pun menindasku. Wajah Zhao Ritian dipenuhi dengan kesedihan. Dia mulai meratap. Itu adalah granit berlian. Itu adalah harta karun yang dapat digunakan untuk membuat senjata. Itu sangat kuat. Itu ratusan kali lebih kuat dari granit hitam. Tidak peduli seberapa kuat gigi Zhao Ritian, mereka tidak dapat dibandingkan dengan granit berlian. Bajingan tidak bermoral mana yang menggunakan granit berlian sebagai batu penjaga gerbang. Zhao Ritian sangat kesakitan hingga dia ingin membunuh seseorang. Tuan Muda Zhao, saya minta maaf. Salah satu granit hitam rusak. Jadi, kami menggunakan granit berlian untuk menggantinya. Saya lupa memberi tahu Anda. Siayan berkata dengan canggung. 226. Kenapa? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Gigiku. Zhao Ritian melotot ke arah Siayan dengan penuh kebencian. Dua gigi depannya patah, menyebabkan dia berbicara dengan cadel. Hatinya dipenuhi dengan rasa frustrasi. Saya juga lupa. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Muda Zhao. Siayan sangat malu. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia ingin tertawa tetapi tidak berani. Sangat tidak nyaman untuk menahannya. Siapa yang memintamu untuk bersikap sombong? Siapa yang memintamu untuk bertaruh dengan Ling Xiao? Siapa yang memintamu untuk bersikap sombong? Hebat, sekarang gigi depanmu patah. Banyak pula alkemis yang tertawa diam-diam. Muka mereka memerah karena menahan tawa. Saudara Ritian, jika kau tidak bisa memakan potongan terakhir batu penekan, lupakan saja. Ling Xiao tidak tahan lagi. Ia berpikir dalam hati, anak ini sungguh jujur. Ia benar-benar memakan batu penekan. Bahkan Ling Xiao merasa sedikit malu menipu anak jujur seperti itu. Siapa bilang aku tidak bisa memakannya? Apalah arti sebuah batu penekan bagiku? Saya, Zauri Tian, adalah orang yang menepati janji. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Zauri Tian tergagap. Giginya bocor dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun, dia tetap menepuk dadanya dan berjanji. Ledakan. Cahaya menyala di mulut Zauri Tian, dan dia memuntahkan bola api yang menyala-nyala. Bola itu berwarna emas dan merah. Begitu bola itu muncul di udara, aura yang menyala-nyala menyebar. Bola itu juga memancarkan sedikit kekuatan surgawi. Bola itu misterius dan menakutkan, dan kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Itu adalah api surgawi matahari terik yang legendaris. Mata siayan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajahnya dipenuhi dengan rasa iri. Ini adalah api surgawi yang legendaris. Itu adalah api yang diimpikan oleh setiap alkemis. Dengan api surgawi matahari terik ini, meskipun Zauri Tian hanya seorang master alkemis kelas menengah, tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil tertinggi kelas atas akan meningkat pesat. Api surgawi terlalu langka. Bahkan, sudah sangat mengagumkan bagi seorang alkemis biasa untuk bisa mendapatkan api bumi. Dikatakan bahwa di seluruh kerajaan kuno tandus besar, hanya Ling Juechen dan guru spiritual matahari murni yang memiliki api bumi. Setelah memurnikannya, tidak hanya kekuatannya tak terbatas, tetapi juga sangat membantu dalam memurnikan pil. Jurus pertama Zauri Tian adalah api surgawi matahari terbakar yang legendaris. Sepertinya legenda tentang Zauri Tian yang terlahir dengan energi spiritual yang kuat dan dikenali oleh api surgawi matahari terik itu benar. Master Chong He dan para alkemis lainnya juga merasa iri. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Api surgawi sangat kuat. Api ini lahir dari langit dan bumi, dan sangat langka. Selain itu, dibutuhkan setidaknya seorang elit tingkat surga untuk dapat memurnikannya. Zauri Tian hanya seorang master, tetapi ia mampu memurnikan api surgawi matahari terik. Hanya ada satu kemungkinan. Sang matahari terbakar, sang api surgawi mengambil inisiatif untuk mengakui dia sebagai tuannya. Itu benar-benar api surgawi matahari yang terik. Sepertinya dia seharusnya sudah meninggal sejak lama, kan? Menatap api surgawi matahari terik di hadapannya, mata Ling Xiao menampakkan semburat kesedihan. Jadi kenapa kalau itu hanya Diamond Rock? Aku, Zauri Tian, sangat kuat. Zauri Tian tampak menikmati tatapan iri dan kagum dari kerumunan. Dia menyeringai dan menyerang Diamond Crack dengan Blazing Sun Heavenly Fire miliknya. Ledakan. Api surgawi matahari terik sangat kuat. Api itu mengandung kekuatan langit dan bumi. Bahkan Ling Xiao merasakan bahaya. Bagaimanapun, meskipun api teratai emas campuran yang diperolehnya sangat kuat, api itu hanyalah api bumi tingkat tertinggi. Api itu jauh dari mencapai tingkat api surgawi. Batu berlian yang sangat koko itu mulai mencair dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, batu itu berubah menjadi aliran lava. Batu itu tampak sangat jernih dan sangat indah. Zauri Tian meneguk banyak-banyak dan menelan magma yang mengalir ke perutnya. Banyak alkemis tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bukankah Zauri Tian takut perutnya akan meleleh karena batu berlian yang mendidih? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Zauri Tian telah memurnikan api surgawi matahari terik. Batu berlian ini tidak ada apa-apanya baginya. Aduh! Zauri Tian bersendawa. Tampaknya selain gigi depannya yang patah, yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat, dia penuh energi. Dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan. Bagaimana? Ling Xiao, aku, Zauri Tian, bahkan bisa menelan gunung. Apa gunanya sembilan batu pelindung sekte bagiku? Zauri Tian berkata sambil menatap Ling Xiao dengan bangga. Ling Xiao sedikit terdiam. Orang ini jelas kalah taruhan, tetapi dia berpura-pura menang. Dia tidak belajar dari kesalahannya dan sangat keras kepala. Ling Xiao memutuskan untuk mengabaikannya. Baiklah, berikutnya adalah babak kedua ujian. 30 dari kalian, ikuti aku. Xia Yan menenangkan dirinya dan tidak lagi menatap badut Zauri Tian. Dia berkata perlahan kepada orang banyak. Para alkemis yang tersingkir memandang mereka bertiga puluh dengan rasa iri. Taruhan antara Zauri Tian dan Ling Xiao telah mengejutkan mereka. Mereka dapat merasakan bahwa Ling Xiao luar biasa. Di kedalaman Aula Master Surgawi, ada sebuah ruangan batu yang panjang dan sempit. Panjangnya setidaknya seratus kaki dan terbuat dari batu berlian padat. Hanya ada dinding biok putih susu di ujung ruangan. Ketika melihat batu berlian, wajah Zauri Tian menjadi gelap. Diam-diam dia merasakan sakit gigi. Semuanya, babak kedua ujian ini disebut benang emas benang dewa. Xia Yan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi bingung di wajah semua orang, Xia Yan menjelaskan, ruang batu ini diselimuti oleh sebuah formasi. Saat aku mengaktifkan formasi tersebut, api bumi seukuran kepalan tangan akan lahir di sini. Yang harus kalian lakukan adalah menggunakan kekuatan mental dan keterampilan pengendalian api untuk mendorong api bumi ke arah dinding biok. Api bumi akan diregangkan menjadi benang emas. Oleh karena itu, putaran ini juga disebut benang emas dewa. Begitu Xia Yan selesai berbicara, sebuah cahaya menyala di tangannya dan dia mengaktifkan formasi di ruang batu. Seketika, api bumi seukuran kepalan tangan melayang di depan semua orang. Itu terlihat sangat biasa. Itu adalah api bumi yang paling umum digunakan untuk alkimia. Suara mendesing. Mata Xia Yan bagaikan kilat. Dua sinar cahaya cemerlang melesat keluar dari matanya. Dalam sekejap, energi spiritualnya yang kuat memenuhi atmosfer. Di bawah kendali energi spiritualnya, api bumi berubah menjadi benang panjang dan memanjang ke depan. Itu tampak seperti benang emas yang dipenuhi dengan kilau aneh. Jadi ini adalah benang emas benang dewa. Seketika, para alkemis mengerti. Benang emas benang dewa memuji kemampuan mengendalikan api. Tentu saja, semakin tinggi level sang alkemis, semakin kuat pula kemampuan mengendalikan api. Semakin jauh benang emas itu bisa merentang. Oleh karena itu, babak ini memuji kekuatan mental sang alkemis dan kemampuan mengendalikan api. Ruang batu ini panjangnya seribu kaki. Jika kamu bisa mencapai 60 kaki, kamu akan lolos dan bisa memasuki babak ketiga. Xia Yan berkata perlahan. Jika Anda dapat mencapai ketinggian seribu kaki dan menembakkannya ke dinding biok, apa artinya? Mata Zauritian berbinar saat dia bertanya. Jika Anda dapat mencapai ketinggian seribu kaki dan menembakkannya ke dinding biok, dinding biok itu akan menyala seluruhnya. Ini berarti Anda tidak perlu melalui ujian putaran ketiga. Anda dapat langsung bertemu dengan penasihat kekaisaran dan guru spiritual yang murni. Mata Xia Yan menampakkan ekspresi aneh. 227. 100 kaki. Itu mudah. Saya pasti menjadi yang pertama. Zauritian tertawa dengan arogan. Wajahnya penuh dengan kesombongan. 100 kaki memang tidak mudah. Saudara Ritian, tidak mungkin bagimu untuk mencapai 100 kaki. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Setelah melihat ke dalam bilik batu, dugaan Ling Xiao semakin terkonfirmasi. Tiga tahap konferensi alkimia disiapkan untuk menemukan roh primordial Pure Yang. Ling Xiao bahkan lebih penasaran tentang apa yang diperoleh oleh guru spiritual Pure Yang dan Ling Juechen. Ambil contoh benang suci sutra emas. Meskipun panjangnya hanya seribu kaki, hanya ada dua kemungkinan untuk membuat benang suci sutra emas memanjang sejauh itu. Salah satunya telah mencapai alam alkimia grandmaster atau yang memiliki roh primordial yang murni. Jika tidak, mustahil melakukannya. Namun, jika Ling Xiao dapat menggunakan keterampilan rahasia sembilan naga bermain dengan mutiara, ia mungkin dapat memperpanjangnya hingga 100 kaki panjangnya. Bagaimanapun, sembilan naga bermain dengan mutiara yang diciptakan Ling Xiao terlalu kuat. Benang dewa emas belaka tidak akan mampu menghentikannya. Tidak mungkin bagiku untuk mencapai ketinggian 100 kaki. Ling Xiao, kamu sendiri yang mengatakannya. Mengapa kita tidak bertaruh lagi? Zhao Ritian membelalakan matanya dan menatap Ling Xiao. Ada apa? Apakah kamu belum puas dengan diamond rock? Ling Xiao meliriknya dan berkata. Kau, bajingan. Zhao Ritian menggertakan giginya. Wajahnya yang tampan berkedut saat dia berkata, Ling Xiao, jangan bicarakan apa yang baru saja terjadi. Aku bertanya apakah kamu berani bertaruh denganku. Kakak senior Zhao, jangan bertaruh lagi. Ling Xiao terlalu jahat. Siapapun yang mencoba mempersulitnya akan berakhir dalam situasi yang buruk. Xia Hongxiu tersenyum pahit saat dia menatap Zhao Ritian. Tidak, aku harus bangkit dari tempat aku terjatuh. Aku harus bertaruh dengannya. Ling Xiao, jika aku menang kali ini, kau harus memberiku sembilan batu penekan sekte. Beranikah kau? Zhao Ritian berkata dengan tegas sambil menatap Ling Xiao. Oh, bagaimana jika anda kalah? Suara Ling Xiao tenang. Jika aku kalah, aku akan memakan sembilan batu penekan sekte. Kata Zhao Ritian. Aku tidak tertarik melihatmu memakan batu penekan sekte. Perkataan Ling Xiao menyebabkan Zhao Ritian menjadi murka. Lalu apa yang ingin kau pertaruhkan? Zhao Ritian meremas kata-kata itu dari selah-selah giginya. Sederhana saja. Kalau kau kalah, kau harus memberiku salah satu sup api dari Scorching Sun Heavenly Flame. Ling Xiao tersenyum tipis. Seperti seekor rubah tua, dia akhirnya mengungkapkan niatnya. Benisup api dari Blasing Sun Heavenly Flame. Jangan pernah pikirkan itu. Zhao Ritian melompat berdiri dan menatap Ling Xiao dengan waspada. Semua orang menghirup udara dingin. Ling Xiao ini benar-benar meminta harga yang sangat tinggi. Asal mula api bumi dan api surga sangatlah berharga. Jika seseorang dapat memurnikannya, mereka akan dapat melepaskan sepenuhnya kekuatan api roh surga dan bumi. Sama seperti api surgawi matahari terik milik Zhao Ritian, dia pasti telah memurnikan benih api asal dari api surgawi matahari terik. Kalau tidak, itu pasti sudah lama menghilang. Benih api bawah mengandung jejak energi asal api spiritual langit dan bumi. Benih ini juga diekstraksi dari api spiritual langit dan bumi. Jika Blazing Sun Heavenly Flame kehilangan sedikit benih apinya, meskipun itu bukan masalah besar, itu pasti akan merusak asal-usul Blazing Sun Heavenly Flame. Butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Api benih api surgawi matahari yang berkobar jauh lebih kuat daripada api bumi biasa. Api itu dapat bertahan lama di dalam tubuh. Itulah sebabnya Zhao Ritian berkata bahwa Ling Xiao meminta harga selangit. Lupakan saja kalau kamu tidak mau bertaruh. Aku tidak peduli kalau kamu tidak memberikannya padaku. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Mengapa Anda tidak mengubahnya? Aku jelas tidak bisa memberimu benih api Arden Sun Heavenly Fire. Kau bisa memilih dari senjata lain dan pil tertinggi. Zhao Ritian tidak mau menyerah dan bersikeras bertaruh dengan Ling Xiao. Tidak. Aku hanya menginginkan benih api dari Arden Sun Heavenly Fire. Kalau tidak, lupakan saja. Aku tidak ingin melihatmu memakan Getsu Kressing Stoney. Ling Xiao langsung menolak. Zhao Ritian melompat-lompat dengan gelisah di samping. Namun, Ling Xiao tidak tergerak. Dia bersikeras pada benih api Arden Sun Heavenly Fire. Saudara Ritian, apakah Anda seorang pria? Mengapa Anda bersikap lin-plan? Karena kamu yakin akan menang? Apa yang perlu ditakutkan? Ling Xiao akhirnya berkata dengan tidak sabar. Baiklah. Saya bertaruh. Zhao Ritian menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Kalau begitu aku akan memucapkan selamat terlebih dahulu kepada Saudara Ritian atas benang ilahi emasmu yang berhasil menembus ribuan kaki dan menerangi dinding diok putih. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Ling Xiao, tunggu saja. Aku pasti menang. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan memakan sembilan batu penekan gerbang berlian. Jika saatnya tiba, aku harap kau tidak akan menangis dan memohon belas kasihan. Zhao Ritian mencibir. Dia sudah bisa membayangkan Ling Xiao memakan batu penekan gerbang berlian sampai mulutnya berdarah dan dia memohon belas kasihan. Seketika, kesuraman di hatinya berkurang. Benarkah begitu? Ling Xiao tersenyum. Dia sama sekali tidak marah. Dia merasa bahwa Zhao Ritian benar-benar anak kekayaan. Dia juga orang yang jujur dan selalu menepati janjinya. Siapa lagi yang bisa dia tipu kalau bukan dia? Setelah Ling Xiao membentuk benih roh pemakan surga, api teratai emas Yuan campuran telah berevolusi menjadi api pemakan surga. Meskipun api pemakan surga sangat kuat, itu hanya sebanding dengan kekuatan api bumi. Jika ingin terus berevolusi, ia harus terus melahap api spiritual surga dan bumi. Sekalipun dia tidak dapat memperoleh api surgawi matahari berkobar yang asli, menelan benih api-api surgawi matahari berkobar akan tetap bermanfaat bagi api pemakan langit. Oleh karena itu, Ling Xiao sangat senang. Semakin dia memandang Zhao Ritian, semakin dia menyukainya. 30 orang akan diuji mulai dari tempat ke-30 dan seterusnya. Ling Xiao berada di peringkat ke-30. Oleh karena itu, ia tentu saja menjadi kandidat pertama yang mengikuti ujian. Benang emas memuji kekuatan mental dan kemampuan mengendalikan api. Jika ujian pertama adalah ujian identifikasi, selama seseorang memiliki pemahaman mendalam tentang alkimia, mereka mungkin dapat lulus. Namun, jika seseorang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, mustahil untuk lulus ujian kedua. Oleh karena itu, semua orang ingin tahu sejauh mana Ling Xiao akan melangkah. Berdengung. Api merah membubung dan melayang di depan Ling Xiao. Api itu memancarkan cahaya redup. Ling Xiao tersenyum. Tiba-tiba, kekuatan mental yang kuat menyebar dan melilit api di depannya. Kemudian, dia menarik keluar seutas benang emas dan mengulurkannya ke depan. Tiga kaki, lima kaki, sepuluh kaki. Kecepatan benang emas itu memanjang sangat lambat. Namun, benang itu sangat seragam saat memanjang ke depan. Ketika benang emas itu memanjang hingga sepuluh kaki, orang banyak masih mampu tetap tenang. Namun, ketika benang emas itu memanjang hingga lebih dari 500 kaki dan tidak ada perubahan dalam kecepatannya, wajah orang banyak berubah. Apakah Ling Xiao benar-benar seorang alkemis? Dengan kekuatan mentalnya, aku khawatir dia telah mencapai level seorang alkemis yang tak tertandingi. Mungkin saja tidak. Siapa tahu, ujian kali ini mungkin sangat mudah. Jika Ling Xiao bisa lulus, kita pasti bisa lulus juga. Banyak wajah para alkemis yang tampak rileks. Mereka merasa bahwa apa yang disebut benang ilahi emas tidak sesulit yang mereka bayangkan. 228 Ling Xiao memfokuskan kekuatan mentalnya dan merasakan bahwa ruang di depannya telah berubah menjadi kekacauan. Ada jejaki yang murni di udara, panas dan kuat. Energi yang dalam kekuatan mentalnya memudahkannya untuk memicu benang emas dan menembus kehampaan. Dia memang sedang mencari roh primordial yang murni. 600 kaki berarti energi yang dalam kekuatan mentalnya telah mencapai 60%. Seorang ahli alkimia biasa atau seseorang yang telah menguasai teknik pengendalian api yang kuat dapat melakukannya. Namun, jika dia ingin menembus 100 kaki kehampaan dan menerangi dinding biok, dia akan membutuhkan roh primordial yang murni. Meskipun kekuatan mental Zhao Ritian kuat, itu bukanlah roh primordial yang murni. Sepertinya anak ini akan memberikan kekayaannya lagi. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Ketika benang emas Ling Xiao menembus kekosongan sepanjang 590 kaki, dia merasa ada penghalang tak terlihat di kedalaman 600 kaki. Sangat kuat dan sulit ditembus. Cahaya tajam melintas di mata Ling Xiao, dan garis emas itu langsung menembus penghalang, berhenti pada jarak 600 sang. Sepertinya kalau aku tidak punya trik, bahkan ahli alkimia yang rendah pun bisa gagal total. Ling Xiao tersenyum tipis dan mundur. Mata Zhao Ritian berkilat ketakutan. Dia tidak menyangka Ling Xiao adalah seorang ahli alkimia, berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Untungnya, dia tidak bertaruh apakah Ling Xiao akan lulus atau tidak. Kalau tidak, dia mungkin akan menangis lagi. Ling Xiao terlalu licik. Ling Xiao, 600 kaki. Lulus. Cahaya menatap Ling Xiao dengan heran tetapi tetap mengumumkan hasil Ling Xiao. Cahaya juga bisa merasakan bahwa Ling Xiao masih memiliki sedikit energi. Namun, dia berhenti di ketinggian 600 kaki. Namun, Xia yang tidak mengungkapnya, tetapi malah memanggil orang kedua, selanjutnya, Zheng Ying. Zheng Ying adalah seorang ahli alkimia yang tiada taraf. Awalnya, dia sangat gugup. Namun, ketika dia melihat Ling Xiao telah mencapai ketinggian 600 kaki, dia sedikit lega. Api berkobar dan Zheng Ying mengendalikan benang emas untuk maju ke depan. 400 kaki pertama mudah. Namun, setelah 400 kaki, Zheng Ying merasa agak berat. Akhirnya, ia berhenti di 450 kaki. Zheng Ying, 450 kaki. Gagal. Suara Xia yang terdengar. Wajah Zheng Ying menunjukkan sedikit kekecewaan saat dia melangkah mundur. Kerumunan orang terkejut. Tampaknya benang ilahi emas tidak sederhana. Namun, kekuatan mental Ling Xiao telah melampaui Zheng Ying sejauh ini. Bukankah itu berarti kekuatan mental Ling Xiao telah melampaui seorang alkemis yang tak tertandingi dan sebanding dengan seorang alkemis tingkat tinggi? Yang ketiga adalah Wang Duo, seorang apoteker yang tiada taraf. Meskipun ia berhasil mencapai ketinggian 490 Zhang, ia tetap gagal dalam ujian. Ekspresi semua orang mulai berubah serius. Wang Qi, 590 kaki, didiskualifikasi. Dun Chan, 590 kaki, didiskualifikasi. Zhao Minghao, 580 Zhang, didiskualifikasi. Petik 2, petik 2. Chun Shen, 610 Zhang, lewat. Setelah itu, lebih dari selusin orang gagal satu demi satu. Bahkan beberapa Grandmaster Alkimia tingkat rendah berhenti di ketinggian 590 kaki, tidak dapat maju lebih jauh. 590 kaki sudah menjadi batas mereka. Sedangkan untuk kemacetan 600 kaki, tidak ada cara bagi mereka untuk menerobos. Akan tetapi, yang mengejutkan adalah meskipun Master Chun Shen juga seorang Master Alkimia tingkat rendah, dia telah mencapai 610 kaki, yang merupakan sebuah kelulusan. Dalam penilaian berikut, ekspresi banyak alkemis menjadi semakin berat. Selain Master Chun Shen, semua Grandmaster Alkimia tingkat rendah lainnya berhenti pada ketinggian 590 kaki. Chong Ming, 690 kaki, lewat. Chong Hei, 690 kaki, lewat. Jiao Mu, 790 kaki, lewat. Setelah pengumuman itu, bahkan Xia Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ini karena dia telah mencobanya sendiri. Setelah 600 kaki, akan ada penghalang setiap 10 kaki yang membutuhkan kekuatan mental untuk menerobosnya. Meskipun dia adalah seorang ahli Alkimia tingkat menengah, dia hanya bisa berhenti pada 690 kaki, sama seperti Master Chong Ming dan Master Chong Hei. Master Jiao Mu, seorang ahli Alkimia tingkat menengah yang baru saja dipromosikan, telah mencapai ketinggian 790 kaki. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ketika Master Jiao Mu melihat hasilnya, dia juga tidak percaya. Dia lalu menatap Ling Xiao dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat-saat terakhir, jika dia tidak menggunakan teknik dua naga bermain dengan mutiara yang diajarkan Ling Xiao kepadanya untuk meningkatkan kekuatan mentalnya, dia tidak akan mampu menembus kemacetan 790 kaki, apalagi mencapai 790 kaki. Yang terakhir, Zhao Ritian. Di bawah tatapan penuh harap dari penonton, Zhao Ritian melangkah ke atas panggung. Dasar sampah. Kalian bahkan tidak bisa menembus penghalang kekuatan mental yang sederhana seperti itu. Lihat saja aku, Zhao Ritian, menerobos semua penghalang sekaligus dan mencapai ketinggian 100 kaki. Akan kutunjukkan padamu betapa jeniusnya dia. Mulut busuk Zhao Ritian menyinggung semua orang saat dia membuka mulutnya. Bahkan wajah Xiaoyan menjadi gelap. Kata-kata Zhao Ritian telah melibatkannya dalam percakapan. Zhao Ritian, kamu terlalu sombong. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Zhao Ritian meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia sangat sombong. Ketika mendengar itu, dia mencibir dan berkata, Silakan saja jika kau bisa. Jika kau tidak bisa, jangan bercinta denganku. Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan saat aku, Zhao Ritian, menciptakan keajaiban. Sebelum memulai, Zhao Ritian tidak lupa menatap Ling Xiao dan berkata, Ling Xiao, tunggu saja dan makanlah sembilan keping batu berlian. Kali ini, aku pasti menang. Ledakan. Aura yang kuat terpancar dari tubuh Zhao Ritian. Itu adalah fluktuasi kekuatan mental. Aura itu luas dan kuat seperti lautan. Banyak alkemis yang marah terkejut. Meskipun Zhao Ritian sombong, dia punya hak untuk sombong. Kekuatan mentalnya kuat dan murni. Jauh melampaui master alkimia kelas menengah pada umumnya. Mereka hanya melihatnya dari Ling Juechen dan Cunyang Zhenren. Wajah semua orang mulai menunjukkan sedikit harapan. Mungkinkah Zhao Ritian benar-benar dapat menciptakan keajaiban? Zhao Ritian mengenakan jubah putih. Tubuhnya ramping dan wajahnya tampan. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin. Dia memiliki aura seorang jenius yang tak tertandingi. Akan tetapi, ekspresi puas diri dan arogan di wajahnya merusak citranya. Bahkan Xia Hong Siu tidak tahan melihatnya. Zhao Ritian sungguh mencolok. Ledakan. Api merah menyala. Zhao Ritian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Senyum muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia menunjuk jarinya. Garis-garis emas berkedip-kedip di dalam api. Seketika, api itu melesat maju seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Sepuluh kaki. Dua puluh kaki. Tiga puluh kaki. Dalam sekejap mata, garis emas itu telah menembus ruang seluas 500 kaki. Kecepatannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Penghalang setinggi 600 kaki, rusak. Penghalang setinggi 700 kaki, rusak. Penghalang setinggi 800 kaki, rusak. Zhao Ritian menembus ruang seluas 800 kaki dalam satu tarikan napas. Selain itu, kecepatan garis emas itu sangat cepat. Seketika, semua orang tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka telah melebih-lebihkan Zhao Ritian, mereka merasa masih meremehkannya setelah menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Zhao Ritian sombong, tapi dia punya hak untuk sombong. Dua ratus dua puluh sembilan. Ledakan. Benang emas itu bagaikan sambaran petir. Dalam sekejap, benang itu menembus ruang angkasa sejauh 900 kaki, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bisakah dia benar-benar menerobos ruang angkasa sejauh 100 kaki hanya dengan sekali gerakan? Seorang alkemis merasa mulutnya kering dan suaranya bergetar. Itu, mungkin. Itu benar-benar menyimpang. Dia memang jenius alkimia paling jahat di daerah 8D Solates. Banyak alkemis yang yakin. Tidak peduli seberapa marahnya mereka tadi, setelah melihat pemandangan di depan mereka, semua kemarahan mereka hilang. Benar sekali. Dibandingkan dengan Zhao Ritian, mereka semua sampah. Ling Xiao menyipitkan matanya. Kekuatan mental Zhao Ritian memang kuat dan sangat murni. Kekuatan itu mengandung yang ki yang kuat. Menggunakan api surgawi matahari terik untuk memurnikan jiwanya. Menarik. Mata Ling Xiao berbinar dan senyum muncul di wajahnya. Setelah benang emas itu menembus ruang angkasa sejauh 900 kaki, kecepatannya mulai melambat. Namun, ia tetap bergerak maju perlahan. 910 kaki, 920 kaki. 950 kaki, 960 kaki, 970 kaki. Saat benang emas itu semakin dekat dengan dinding biok putih, semua orang menjadi semakin gugup. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka menatap benang emas itu. 990 kaki. Setelah benang emas menembus ruang angkasa sejauh 900 kaki, kecepatannya mulai melambat. Butiran-butiran keringat muncul di dahi Zhao Ritian. Hancurkan. Zhao Ritian mengeluarkan raungan rendah saat sedikit kegilaan muncul di matanya. Ketika dia benar-benar menguasai benang emas, Zhao Ritian dapat merasakan perbedaan di ruang ini. Terutama menjelang akhir, 10 kaki terakhir ruang itu seperti tembok. Setiap inci ke depan membutuhkan banyak usaha. Ketika benang emas itu telah maju 99 kaki dan 9 inci, ia tidak dapat maju lebih jauh lagi karena jaraknya hanya 1 inci lagi untuk mencapai tujuannya. Seolah-olah ada penghalang takasat mata yang menghalangi jalannya benang emas itu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa 1 inci terakhir ini dapat menghentikanku. Matahari terbit dari timur, menyinari langit dan bumi. Hancurkanlah. Mata Zhao Ritian berubah menjadi merah tua. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan cahaya melonjak di belakangnya. Seolah-olah lautan luas telah muncul, dan matahari yang menyala-nyala telah melompat keluar dari lautan dan naik tinggi ke langit, memancarkan konsep yang kuat. Di sisi lain, energi spiritual Zhao Ritian tampaknya meningkat satu tingkat saat ia menyerbu ke arah penghalang tak terlihat di depannya. Teknik rahasia 10 matahari menyeberangi langit. Bagaimana Zhao Ritian bisa mengetahui teknik rahasia seperti itu? Jantung Ling Xiao berdebar kencang, kilatan cahaya melintas di matanya. Jurus rahasia yang digunakan Zhao Ritian adalah jurus rahasia Tensun Sky yang sangat dikenal Ling Xiao. Jurus rahasia ini diciptakan oleh medisin celestial venerable ratusan juta tahun yang lalu. Bersama dengan jurus rahasia Nine Dragons baru milik Ling Xiao, keduanya merupakan dua jurus rahasia pengendali api terkuat di dunia. Namun, Zhao Ritian hanya bisa mengeksekusi One Sun Traversing the Sky saat ini. Dia masih jauh dari mencapai level medisin celestial venerable Stensun Traversing the Sky, yang bisa membakar langit dan bumi. Mungkinkah Zhao Ritian ada hubungannya dengan medisin Empyrean? Ling Xiao sedikit mengernyit. Ledakan. Setelah menggunakan teknik rahasia 10 matahari melintasi langit, energi spiritual pada benang emas meningkat kesat. Namun, tidak ada kemajuan sedikitpun setelah bertabrakan dengan penghalang tak terlihat. Pada akhirnya, Zhao Ritian hanya bisa menyerah tak berdaya dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Zhao Ritian, 999 kaki, lewat. Setelah beberapa lama, Xia Yan akhirnya bereaksi. Dia menahan keterkejutan di hatinya dan buru-buru mengumumkan. Pada saat ini, banyak alkemis sudah tercengang. Mereka pernah mengalaminya sendiri, jadi mereka tentu tahu betapa sulitnya membuat benang emas itu maju. Namun, Zhao Ritian sebenarnya telah mencapai 999 kaki. Dia hanya tinggal satu inci lagi dari penyelesaian. Di ruang rahasia Aula Master Surgawi. Mata guru spiritual Chun yang mereduk saat dia berkata, sepertinya orang dengan roh primordial yang murni bukanlah Zhao Ritian. Jika itu adalah roh primordial yang murni, dia dapat dengan mudah menembus kehampaan seribu kaki. Meskipun dia hanya berjarak satu inci, dia bahkan tidak berjarak satu inci pun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teman lama, jika Zhao Ritian tidak memiliki roh primordial yang murni, maka yang lain tidak akan berhasil. Bukankah kau mengatakan bahwa ramalan Tianji menunjukkan bahwa roh primordial yang murni akan muncul kali ini? Hal ini membuat Jue Chen sedikit cemas. Tidak, masih ada satu orang yang tidak bisa kulihat. Mata guru spiritual Chun yang bersinar terang saat dia menatap Ling Xiao. Bahkan saya pun salah tentang dia. Ling Xiao jelas merupakan seorang alkemis ulung, dan alkemis tingkat menengah. Dia malas di tahap pertama dan kedua. Saya sama sekali tidak bisa melihat batasnya. Guru spiritual Chun yang menatap Ling Xiao dan berkata perlahan. Jue Chen sedikit terkejut, tetapi dia menganggup dan berkata, pada tahap pertama, dia berhasil menjawab semua 75 pertanyaan dengan benar dan lulus dengan 300 poin. Ini berarti dia memiliki keyakinan dan kepastian yang mutlak. Pada tahap kedua, dia hanya berhenti di ketinggian 600 kaki. Anak ini jelas berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Mungkinkah orang dengan roh primordial yang murni itu benar-benar dia? Jue Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia juga merasa sulit untuk percaya bahwa putra teman lamanya telah mengalami perubahan besar hanya dalam waktu tiga tahun. Tidak hanya seni bela dirinya yang luar biasa, tetapi bahkan alkimia yang dimilikinya juga sangat tidak normal. Itu hanya kemungkinan. Yang terpenting masih tahap ketiga. Mari kita lihat hasil tahap ketiga. Guru spiritual Chun yang mendesah pelan. Meskipun semua orang di Aula Master Surgawi terkejut dengan kemampuan Zauritian yang mampu menembus 999 Zhang Ruang, Zauritian merasa sangat tidak puas. Terlebih lagi ketika dia melihat Ling Xiao berjalan ke arahnya sambil tersenyum, seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya berubah menjadi hijau. Ini berarti dia kalah taruhan lagi. Harga yang harus dia bayar kali ini tidak semudah menggerogoti beberapa batu penjuru. Dia harus melucuti benih api Blazing Sun Heavenly Flame. Memikirkan hal ini, Zauritian merasakan jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya mulai sakit. Saudara Ritian, 999 Zhang. Ling Xiao benar-benar malu dengan kekuranganku. Kau benar-benar luar biasa. Namun, 999 Zhang bukanlah 100 Zhang. Bukankah kamu seharusnya menyerahkan benih api Blazing Sun Heavenly Flame? Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Ketika Zauritian mendengar bagian pertama kalimat Ling Xiao, dia merasa bahwa orang ini akhirnya mengatakan sesuatu yang baik. Namun, bagian kedua kalimat Ling Xiao menyebabkan wajahnya menjadi gelap. Bukankah itu hanya benih api dari Blazing Sun Heavenly Flame? Aku, Zauritian, adalah orang yang menepati janjiku. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Zauritian berpura-pura tenang dan kalem. Namun, hatinya berdarah. Ini adalah benih api Blazing Sun Heavenly Flame. Jika orang-orang tua di sekte itu tahu bahwa dia telah kehilangan benih api Blazing Sun Heavenly Flame dengan mudah, mereka mungkin akan membunuhnya. Bagaimanapun, Zauritian adalah anak yang jujur. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk bertindak tanpa malu. Ledakan. Cahaya terang menyala di mulut Zauritian. Seketika, ia memuntahkan benih api yang menyilaukan. Benih itu seukuran kepalan tangan, dan tampak seperti matahari kecil. Benih itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah benih api dari Blazing Sun Heavenly Flame muncul, ruang bergetar sedikit. Aura surgawi yang kuat menyebar, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. 230. Memisahkan. Zauritian berteriak sambil menunjuk jarinya seperti pedang. Krune memenuhi tangannya saat dia menebas benih api itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan meledak, menyebabkan semua orang merasa pusing. Biji api seukuran buah lengkeng dipisahkan. Biji itu dipenuhi cahaya misterius saat mengapung di samping biji api asli. Biji itu tampak seperti dua matahari, satu besar dan satu kecil. Wajah Zauritian sedikit merah. Api surgawi matahari terik terhubung dengan hidupnya. Melucuti benih api akan menyebabkannya mendapat serangan balasan. Ini dia. Zauritian menelan benih api surgawi matahari terik yang telah menyusut ukurannya. Dia kemudian menunjuk benih api surgawi matahari terik dan melemparkannya ke arah Ling Xiao. Bajingan, aku sudah memberimu benih api. Jika kau tidak bisa menangkapnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zauritian menggertakkan giginya sambil berpikir sendiri. Hatinya berdarah. Setelah menelanjangi benih api sebesar itu, api surgawi matahari terik harus memurnikan sejumlah besar harta karun atribut api untuk memulihkan kekuatan aslinya. Hati Zauritian terasa sakit saat memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, dia merasa kesal terhadap Xia Hong Siu. Konferensi alkimia macam apa ini? Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang yang membawa sial seperti Ling Xiao? Dia benar-benar tidak beruntung. Benih api dari api surgawi matahari terik terbang ke arah Ling Xiao. Ekspresi Ling Xiao tenang saat dia memperlihatkan senyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Zauritian? Jika seseorang tidak memiliki cara khusus untuk mengendalikan benih api, akan sulit untuk memurnikannya. Itu seperti kentang panas. Tidakkah kau lihat para alkemis di sekitar sudah mundur jauh? Mereka semua takut dan serakah. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Ling Xiao, biarkan aku membantumu. Master Jiaumu mengertakan giginya dan bergegas maju untuk membantu Ling Xiao memurnikan benih api. Lagi pula, Ling Xiao hanya berada di alam naga dan harimau. Jika dia memurnikan benih api dengan gegabuh, benih api itu bisa berubah menjadi abu. Tidak perlu. Ling Xiao tersenyum tipis. Kemudian, matanya berkilat dan tiba-tiba dia membuka mulutnya untuk menelan. Benih api itu langsung berubah menjadi api dan ditelan oleh Ling Xiao. Dia menelannya langsung. Apakah Ling Xiao sedang mencari kematian? Tindakan Ling Xiao mengejutkan banyak alkemis. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tanpa cara apapun untuk mengendalikan api, menelan benih api dengan gegabuh sama saja dengan memakan arsenik. Dia pasti sudah lelah hidup. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan adalah setelah Ling Xiao menelan benih api itu, bukan saja ia tidak terbakar, ia malah bersendawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setan. Bahkan Xia Yan pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya sambil tertawa getir. Ling, kau berbohong padaku. Zhao Ritian tampaknya teringat sesuatu sambil menunjuk Ling Xiao dengan ekspresi sedih. Sejak kapan aku berbohong padamu? Ling Xiao melirik Zhao Ritian. Kamu, kamu, kamu. Anda. Zhao Ritian tampaknya tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat marah hingga mulai mengumpat. Apakah kamu? Titik, 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 titik. Ling, aku tidak memaksamu untuk bertaruh denganku, kan? Kau lah yang buta. Kau tidak bisa melihat bahwa ada yang salah dengan tahap kedua. Beraninya kau membanggakannya. Mari kita berjuang jika Anda tidak senang. Ling Xiao tertawa dingin. Zhao Ritian menciutkan lehernya dan berkata dengan enggan, Ling Xiao, tunggu saja. Tunggu sampai aku, Zhao Ritian, menguasai keterampilan ilahiku. Aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Jangan menunggu. Ayo sekarang. Aku janji akan menghajarmu sampai tak seorang pun mengenalimu. Ling Xiao tersenyum tipis. Dia mengepalkan tinjunya dan sebuah kekuatan tinju yang kuat meledak. Baiklah. Semuanya, dengarkan aku. Mereka yang dapat memasuki tahap ketiga adalah Zhao Ritian, Jiao Mu, Chong He, Chong Ming, Chun Sen, dan Ling Xiao. Kalian berenam, ikuti aku. Xia Yan segera menghentikan Ling Xiao dan berkata sambil tersenyum pahit. Zhao Ritian dan Ling Xiao benar-benar merepotkan. Mereka telah bertarung begitu lama, dan mereka masih belum berhenti. Jika kedua orang ini bertarung, mereka mungkin benar-benar akan menjungkir balikan Aula Master Surgawi. Aku akan memberikan sedikit wajah pada tetua Xia. Ling Xiao, tunggu saja. Zhao Ritian tertawa dingin dan mengikuti Xia Yan. Langkah kakinya sangat cepat, tidak memberi Ling Xiao kesempatan untuk berbicara. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Dia semakin tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan badut ini. Ketika mereka mencapai kedalaman Aula Master Surgawi, sebuah ruang besar muncul. Lingkungan sekitarnya gelap, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala mereka. Cahaya bintang berhamburan ke bawah, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di tengah galaksi. Itu seperti mimpi dan misterius. Tahap ketiga disebut Alam Spiritual Matahari Agung. Tempat ini ditutupi oleh formasi. Cobalah yang terbaik untuk memvisualisasikan langit berbintang di depan Anda. Kekuatan mental Anda akan ditarik ke alam spiritual ilusi seolah-olah Anda sedang duduk di bawah matahari. Aturan tahap ini sangat sederhana. Selama Anda dapat bertahan lebih dari dua jam di alam spiritual, Anda akan lulus. Xia Yan berkata perlahan dan menjelaskan aturannya kepada mereka. Ia dapat menarik kekuatan mental ke alam spiritual yang ilusif. Sungguh formasi yang ajaib. Baik Guru Chong He maupun Guru Chong Ming memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Alam Spiritual Surya Agung, itu memang cara untuk memuji roh primordial yang murni. Ling Xiao tersenyum tipis saat dia mengerti. Setelah mendengar penjelasan Xia Yan, Zauri Tian tertawa bangga. Alam Spiritual Matahari Agung. Saya merasa bahwa selain saya, tidak ada satupun dari kalian yang dapat bertahan lebih dari dua jam. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya duduk di bawah sinar matahari dan bersinar di langit berbintang. Saudara Ritian, karena kamu begitu hebat, mengapa kita tidak bertaruh lagi? Mari bertaruh siapa yang bisa bertahan lebih lama. Bagaimana menurut Anda? Mata Ling Xiao berbinar saat dia menatap Zauri Tian sambil tersenyum. Bertaruh. Em, lupakan saja. Wajah Zauri Tian menegang saat dia tertawa kering. Dua taruhan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan segalanya. Ling Xiao telah menjadi bayangan di dalam hatinya. Sekarang setelah kata, taruhan, disebutkan, dia secara tidak sadar merasa takut. Jangan bilang kau pikir kau bisa bertahan lebih lama dariku. Bagaimana itu mungkin? Menurutmu, aku ini siapa? Genius alkimia nomor satu di daerah 8D Solates. Aku tidak pernah takut pada siapapun di bidang alkimia. Namun, saya tidak akan bertaruh dengan Anda. Provokasi Anda tidak akan berhasil. Zauri Tian berkata dengan bangga. Namun, dia telah belajar untuk menjadi pintar. Tidak peduli apa yang dikatakan Ling Xiao, dia tidak mau bertaruh. Ling Xiao tersenyum tipis dan tidak keberatan. Weng! Suara dengungan pelan terdengar ketika susunan itu diaktifkan. Ling Xiao, Zauri Tian, dan kenam orang lainnya duduk dalam kegelapan. Lingkungan sekitar mereka gelap gulita. Bintang-bintang di atas kepala mereka bersinar dengan cahaya dingin, membuat mereka tampak sangat misterius. Cahaya misterius bersinar turun. Ling Xiao mengerahkan kekuatan mentalnya dan merasakan bahwa cahaya itu berubah. Dia telah tiba di galaksi yang tidak dikenal. Alam spiritual surya agung. Benar-benar unik. Ling Xiao berseru saat dia merasakan aura panas yang datang dari bawahnya. Di sekelilingnya terdapat galaksi yang luas. Bintang-bintang besar berputar, kuno dan misterius. Mereka memancarkan aura mematikan dan luas. Tempat di mana Ling Xiao muncul berada di atas matahari yang besar. Kobaran api menyebar, memancarkan aura yang membakar dan mengerikan. Seolah-olah akan melelehkan segalanya menjadi ketiadaan. Sekalipun Ling Xiao tahu bahwa matahari itu ilusi, dia masih bisa merasakan panas yang menyengat dan rasa sakit. Jiwanya seakan terbakar api, rasa sakitnya tak terlukiskan. Lagipula, itu bukanlah roh primordial yang murni. Namun, karena ia mampu membangun alam spiritual matahari agung, ia pasti memiliki batu jiwayang. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Ling Xiao mendesah pelan sementara senyum muncul di wajahnya.